Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di telusur jelajah. Tadi sudah kita lihat, orang Madura biasa menyebut warna hijau dengan biru atau biru muda. Dan benda yang satu ini, gembok, tidak bisa disebutkan karena akan membuat semua orang tertawa termehek-mehek. Berbicara tentang orang Madura, manusia Madura menurut salah satu sumber suku Madura berasal dari suku Melayu. Namun sumber lain menyatakan terdapat hubungan erat antara suku Madura dengan suku Jawa. Terutama dengan keraton Yogyakarta, Raja Jawa yang Madura dan Raja Madura yang Jawa. Bukti sejarah yang bisa kita lihat, kita saksikan saat ini. Makam Raja Madura pertama, Cakra Ningrat I. Terdapat di pemakaman Raja-Raja Jawa di Mugiri Bantul, Yogyakarta, Hadi Ningrat. Lanjut ke pembahasan utama kita tentang Radenmas Ontowirio, yang setelah umur 40 tahun dikenal sebagai Pangeran Dipenegoro, merupakan keturunan dari kerajaan Sumeneb Madura. Pangeran Dipenegoro lahir dengan nama Bendoro Radenmas Ontowirio pada 11 November 1785 di Ngayogyakarta, Hadi Ningrat, merupakan sosok penting dalam Perang Dipenegoro atau Perang Jawa. Sejarah telah mencatat Perang Dipenegoro atau Perang Jawa, merupakan peperangan terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari semangat rakyat yang luar biasa, salah satu yang melatar belakangnya, pengakuan dari Pangeran Dipenegoro sebagai Imam Mahdi. Sejarah di belahan dunia lainnya juga telah mencatat dengan klaim Imam Mahdi atau kemahdian, akan menimbulkan militansi yang luar biasa dari para pengikutnya. Pangeran Dipenegoro wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar. Untuk mengetahui dengan lebih jelas Pangeran Dipenegoro atau Radenmas Ontowirio sebagai keturunan kerajaan Sumeneb Madura, ikuti penjelasan berikut ini dari Kiai Sawawi Imron atau yang lebih kita kenal dengan penyair celurit emas. Pangeran Saut Andi Potra Panembahan Somolo Panembahan Somolo dari satu sisi Panembahan Somolo itu Panembahan Somolo itu ada di anak Sultan Abdurrahman Pak Tunatan Imrat Taritana Sultan Abdurrahman Putri Sumanab Eka bin Adipati Sidayu Adipati Sidayu Adipati Sidayu Ben Putri Sumanab punya putra Putri Sidayu Putri Sidayu Eka bin Hamengku Buwono ketiga dan Putri Sidayu Pak Kupu Buwono ketiga Pak Kupu Buwono ketiga Putri Sidayu Putri Sidayu Seibuna Orang Sumanab itu punya putra namanya Radenmas Ontowirio Pratera Denmas Ontowirio setelah umur 40 tahun bernama Pangeran Dipenegoro Demikian tadi penjelasan Kiai Sawawi Imron Penyair celurit emas Mutiara dari ujung timur pulau Madura Semoga bermanfaat bagi kita semua Sampai jumpa di video berikutnya Maturnuon Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya